Pemirsa setiap tahun jumlah penderita diabetes di Indonesia menunjukkan tren peningkatan hingga setidaknya 40% sedangkan di Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat 10%. Guna mencegah penyakit gula atau kencing manis tersebut diperlukan pola hidup yang sehat melalui asupan makanan yang baik dan rajin berolahraga. Peningkatan angka pengidap penyakit diabetes setiap tahun disampaikan Ketua Persatuan Diabetes Dunia atau Persadia Cimahi RS Dustira Kodam Tiga Siluwangi, Kolonel CKN Jusron Iryawan di Cikolelembang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu Pagi. Menurut Jusron Iryawan, saat ini terdapat setidaknya 425 juta orang di dunia yang mengidap diabetes. Pada 2040 diperkirakan jumlahnya bertambah menjadi 600 juta orang. Di dunia sudah ada lebih dari 10 juta orang yang terkena diabetes. Sedangkan di Cimahi dan Bandung Barat, penderita diabetes meningkat 10% per tahun. Jusron Iryawan menyebut ada tiga tipe pencegahan diabetes yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer ialah dengan menyosialisasikan bahaya diabetes kepada masyarakat. Ketua Persadia Wilayah Jawa Barat, Umi Wasitoh mengatakan diabetes merupakan penyakit yang dapat merusak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oleh karena itu diperlukan pola makan dan olahraga yang baik untuk mencegahnya. Mula-mula, rabun, gelap-gelap, 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 gelap-gelap tinggi. Gapak kaki bisa sering kambuk atau luka, busuk sampai amputasi. Kemudian ginjal, bisa cuci darah nanti. Kalau ada gagal ginjal, bisa mengibatkan cuci darah. Terus jantung, ini cukup bahaya juga ya. Kita lagi enak-enak dibatkan serangan jantung dari kuliah.